hai laki-laki komen ini baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini adalah tutorial memperbaiki mesuji yang airnya ngocor terus ketika airnya dimasukkan di sini ya jadi ada dalam ini ngocor terus dia keluar seperti bocor apa setiap yang pertama kita lakukan adalah jambut dulu listriknya supaya kita tidak seterung terus yang kedua kita siapkan obengnya min boleh plus boleh oke ini udah kebuka disini yang debut hitam kees terus tutup hitamnya ini kita buka sampai saya selesai eh ini udah buka ya buatnya tadi udah dibuka eh kemudian yang perlu kita lihat itu adalah disini ini adalah stop air atau longstop air disini ya yang dari mesin kemudian kita buka kita buka terus baru kita cabut ini kebetulan nggak dibuka nah kita buka dulu pengancing ini 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 adalah pengunci di dalam ini di dalam ini kita buka kemudian ini kan sudah bautnya sudah kita buka empat biji kita buka seperti ini guys seperti ini pelan-pelan ya ini ada di dalam kemudian ini ada karet nah biasanya disini ada yang tersumpat nih kadang-kadang kita sering cuci ada kita untuk membenang benang menitih dan juga seperti tempat yang sering lupa apa namanya jarum bentul nah apabila dia nyangkut disini ini otomatis airnya ngocor terus ketika kita masukkan air untuk mencuci lebih tetapi tetapi ah apa namanya untuk mengeluarkan airnya kita padahal kita sedang tutup oke terus kita pastikan disini tidak ada apa-apa terus anaknya ada benang-benang apa tolong dipersihkan ini adalah untuk penutupnya betul-betulnya nampak-nampak jelasnya oke mesin suci yang ini kebetulan saya service tadi pulang ini ada yang saya bilang berupa benangnya benang-benang benetih kadang-kadang seperti ini yang putih sehingga ini menjadi renggang renggang dan terus apa namanya nah ini yang membuatkan airnya ngocor terus padahal stop air apa namanya stop airnya udah kita matikan oke nah pastikan kita bersihkan baik terus jangan lupa yang paling penting ini adalah ketika memasang kembali apabila ini tidak ada yang bocor berarti ini masih bagus masih bisa digunakan oke selesai tunjukkan kemudian kita akan pasang kembali pasang kembali nah ini ada per per ini usahakan dipanjangin lagi ya ketika memasang usahakan ini dipanjangin sedikit seperti ini tertarik sedikit tetapi musiknya apa supaya ini tapi ini ini disini disini air sedikit lebih bisa lebih oke oke setelah dibersihkan oke saya akan pasang kembali jadi proses pemasangannya seperti ini seperti ini ingat ya ini ada topnya ya ini ada topnya garis nah pastikan dia masuk ke lubang sini kalau tidak dia akan nyangkut jadi dia enggak akan kembali begitu pas tekanan pernah nah oke setikan kalau saya pasang saya luruskan ini luruskan ini oke setikan udah bisa masuk ya kan terus topnya tadi jangan lupa ini ada bagian topnya apabila dia topnya yang disini masuknya ke sini dia dia akan merasa serat ataupun sempit Oke kita tarik dulu baik panjang kita pastikan kalau dia bengkok saya luruskan supaya lebih gampang untuk masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati oke yang paling kita ingat adalah tadi topnya topnya disini terus masuknya harusnya seperti ini oke oke tuh terus langsung saja kita pasang di sini pasang di sini ya di sini terus kita pasang kancingnya ini adalah kancing kalau udah pasang Oke kasih coba kita lepas pelan-pelan dia akan nyangkut seperti ini Oke kemudian baru kita masukkan ke sini dengan posisinya hidup kita matikan dulu supaya biarkan lor oke oke sudah ini supaya nggak serat kita pasangnya ini kita tahan kita tahan terus kita masukkan di ini masukkan kuku-kukunya dulu kiri-kanan pastikan kalau sudah masuk yakin semua udah masuk atas bawah udah kekunci baru kita lepas secara pelan-pelan oke posisinya dia akan membuka dia akan menarik sedikit jika video ini bermanfaat silahkan like subscribe like dan share jika ada yang mau bertanya silakan komen ini kita matikan dulu karena airnya sudah habis Oke Terima kasih sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya salam dari Harismanto terima kasih